diganti dan sekali lagi sahabatmu ya sekali lagi di foto sebelumnya supaya tidak nanti bingung begitu langsung saya copot ya seperti ini karena waktu dulu saya pernah begini juga bingung saya anunya caranya memasangnya begitu ini juga kita tarik ya masyarakat ya ya ini seperti ini dia sudah ini sudah minta ganti memang sudah letak-letak ya untuk bahkan sudah mau putus Mas sudah mau putus ini Mas Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku sahabatku semuanya semoga selalu berbahagia Oke video kali ini saya akan menotorialkan cara penggantian vanbel di Toyota Avanza vanbel di mesin Toyota Avanza 13 tahun 2013 Oke nanti langsung saya bagikan caranya tutorial cara seperti apa dan agar tidak salah ketika memasangnya kembali Oke langsung saja kita kita praktekan ini sahabatku vanbelnya baru dibeli dan asli ya ori originalnya the genuine part Daihatsu dan kita hanya memerlukan kunci pas 14 atau kunci sok boleh dan kunci 12 saja 12 pas ring seperti itu kira-kira langsung saja kita ke mobilnya ya Oke langsung kita bawa kunci 12 pas ring dan kunci sok 14 Oke seperti ini Oke kawanku sahabatku jadi posisi vanbel ada di sini ya Jadi nanti kalau seandainya saudaraku sahabatku semuanya ingin menggantinya sendiri dan tidak sempat ke bengkel minimal di foto dulu untuk posisinya jadi agar nanti tidak salah pas memasangnya kembali begitu kadang-kadang banyak kesalahan di pemasangan ini ketika pemula dia waktu melepas vanbel tidak melihat struktur apa namanya vanbelnya ini lingkar-lingkarannya kemana-kemana begitu jadi begitu masang kembali salah dan kemudian dia tidak normal begitu Oke langsung saja kita siapkan kunci 12 dulu kunci 12 mas ini dikendorkan ya sahabatku ya untuk biar nanti bisa dimainkan di bagian dinamo starternya ini tidak mustatnya dikendorkan dulu nama cas Iya dinamo cas maksudnya ini sepertinya dari baru belum pernah dibuka bokap mobil ini Oke kalau sudah kendor ya yang dua belas ini kemudian ini dikendorkan dulu masih kemudian dan kemudian kita ambil kunci sop 14 atau kunci ring ya boleh ada di bawah sini bawah dinamo start sini ada satu baut satu baut 14-nya itu banyak ya di bawah sini ya di bawah dinamo cas kita seperti ini nanti nah nah seperti ini ya seperti ini kita awas panas Oke kita langsung tarik saja kendorkan nah urutannya tidak kencang di langsung pakai tangan saya sudah bisa setelah begitu kita kencang ininya dikendorkan mas ininya di apa namanya dimainkan dimainkan dengan kunci sepuluh ke masuk lu minta tolong kunci sepuluh Oh enggak dua belas yang udah-udah Mas udah Mas udah-udah dua belas ini dikendorkan hari ya biarkan hari ya biar kendor-kendor begitu udah kalau udah ini udah bisa pakai ini pakai tangan pun bisa nah seperti ini ya kita kendorkan eh langsung dinamonya kita geser ke bagian mesin nah seperti ini enggak nah jadi pandenya sudah langsung otomatis bisa ditarik bisa diganti dan sekali lagi sahabatnya ya sekali lagi di foto sebelumnya supaya tidak nanti bingung gitu langsung saya copot ya seperti ini Hai karena waktu dulu saya pernah begini juga bingung saya anunya caranya memasangnya begini dah kita tarik ya Mas Iwan ya ya ini seperti ini dia sudah ini sudah minta ganti memang sudah letak-letak ya untuk bahkan sudah mau putus Mas sudah mau putus ini Mas sudah mau putus ini Mas sangat berbahaya sekali Mas ulum jika nanti Mas ulum pulang kampung di waktu lebaran putus tidak ada seperbat buka pastinya agar sangat berbahaya begitu kita buka asli jenuin 4 punya daya susah sama aja dan sama Toyota Mas langsung saja kita pasang ya kita pasang kembali untuk funbelnya nggak bisa nggak bisa nggak bisa juga wih paten enggak anaknya Mas Nano seperti bapaknya pastinya sangat seperti ini ya Nah mantap sip ini karena karena baru karena dia baru jadi belum mulur kita kesel lagi untuk dinamonya untuk mengasang funbelnya ya sudah terpasang nah sip sip sudah terpasang ya dipastikan ulir-ulirnya ini sesuai dengan gerigi-gerigi yang ada di setiap puli ya setiap puli ini langsung saja kita beser-geser kecangan lagi kencangkan lagi pastinya mantap kita kencangkan sedikit seperti ininya di untuk menyetel eh kekencangan funbelnya ya bantuan beli tidak boleh terlalu kencang dan juga tidak boleh kendoran masih one dan harus sedang harus sedang emang sesuatu yang sedang-sedang itu yang sangat luar biasa terus nih ini baru kemungkinan Mas Ulung nanti ini sekitar tiga atau sampai satu minggu ini dicek kembali caput kendor biasanya dia ngendor karena ini baru ya belum melar ya ini sebenarnya kunci 14 sama 12 saja sudah cukup mudah sekali untuk penggantian funbel Toyota Avanza ini ya di semua tahun dan tentunya harus menggunakan prosedur yang baik dan benar biar tidak besar begitu udah ini coba kontaknya Mas kita tes biar muter dulu ya ya biar muter dulu eh dari di sini pun enggak apa-apa aja nanti enggak 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 bawahnya udah ya yang betul sudah maaf sudah maaf dulu ya sudah maaf dulu baru kita kencangan mas nah tip mas kontaknya Mas sudah ini nanti bisa dicek kembali setelah dua atau tiga hari masih lebih 5 tahun nanti waktu Mas Ulung mau pulang kampung di lebaran kedua atau ketiga ya Mas ya nanti saya cek lagi untuk memastikan agar luar biasa bagus kunci 14 Mas sangat berguna sekali untuk di waktu-waktu musim lebaran ini karena bengkel semua tutup jangan berdiri mas apinya ini sangat berguna sekali seperti ini harus dipelajari karena musim lebaran ini semua bengkel tutup nantinya kalau mengalami kendala di jalan ya Nah tidak perlu terlalu kencang juga yang yang di bawah dan yang di atasnya harus kencang Mas yang ini harus kencang ya bapak niru Oke sahabatku saudaraku semuanya di air video ini sempat terputus karena di telpon orangtua begitu dan waktu dilanjutkan kembali kameranya lupa untuk mengeklik tombol mulai di video ini kamera mainnya lupa maklum saja kamera mainnya amatiran begitu sahabatku Oke mungkin videonya sampai disini saja mudah-mudahan tutorial cara penggantian funbel di Toyota Avanza Senia dan lain sebagainya bisa dipraktekkan ketika nanti dibutuhkan Oke salam selalu untuk saudaraku semuanya semoga selalu sehat dan bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh